Warga Melayu kerap menyebut roti karas ini dengan sebutan kuih karas, Peter. Jadi bahannya ini tepung beras dan teknik tadi membuat teksturnya itu tipis renyah. Betul, Bel. Dan rasanya kebanyakan gurih, tapi ada juga yang manis. Walaupun tidak sebanyak dulu, namun masih bisa dibeli di pasar-pasar tradisional di Sumatera dan juga sebagian di Kalimantan. Iya, nah ini kan kalau di pasar tradisional Nusantara kita bisa beli jajan di pasar. Nah, di pasar tradisional berikut ini, Peter, kita bisa mencicipi aneka penganan khas Belanda seperti apple strudel dan juga puffer chest yang enak itu. Judulnya memang Belanda, namun pasar ini terjelar di Jakarta. Hude Morgan, selamat datang dan menikmati nuansa negara bunga tulip Belanda. Berbagai pernik dan elemen khasnya tersaji. Namun yang satu ini bukan sungguh-sungguh di negara aslinya, melainkan di ibu kota. Bertajuk pasar Belanda, penggal negeri kincir angin ini tergelar di pusat kebudayaan Erasmus Kuis, Jakarta Selatan. Bertujuan perkenalkan budaya, serta pererat persahabatan warga dua negara, pengunjung bisa menjajah langsung berbagai kebiasaan warga Belanda. Salah satunya, busana khas mereka. Nah, bagi ini biasanya digunakan oleh para petani untuk berkecek panam. Dilengkapi dengan sepatu ini nih, sepatu kayu klompat. Biasanya sepatu ini juga sangat membantu jika harus berkecek panam di daerah berlumpur. Berfoto mengenakan sandang tradisional ini pun jadi favorit pengunjung. Kehadiran pasar Belanda memang senantiasa sukses memikat warga ibu kota. Minggu siang misalnya, tak kurang 700 pengunjung datang meramaikan. Suka, suka, suka banget sama negeri Belanda. Terutama kayak pajangan-pajangan Belanda gitu. Jadi datang ke acara ini sekaligus kita cari kayak souvenir-souvenir Belanda gitu. Terus makanan-makanan khas Belandanya gitu. Paling itu yang kita cari. Sesuai dengan misi utama, mendekatkan budaya Belanda pada warga Indonesia. Ini adalah event terutama untuk orang-orang Indonesia yang pernah belajar di negara-negara. Dan bicara budaya tentu tak akan lepas dari aneka kulinernya. Seperti di negaranya, ragam cita rasa khas pun hadir di pasar ini. Mulai bermacam keju yang memang merupakan komoditas andalan, berjenis-jenis roti, juga panganan ringan seperti apple crumble dan puffer cheese. Ini dia yang namanya puffer cheese atau yang biasa dikenal dengan pancake. Kalau ini bedanya mungkin yang lebih kecil seperti kue cubit. Biasanya disajikan dengan gula putih atau biasa disajikan juga dengan sirup atau stroberi. Terasanya. Lembut banget dan enak. Di Jakarta Pasar Belanda hadir setahun sekali. Ajang sekaligus menjadi sarana pemberian beasiswa dari pemerintah Belanda. Rizka Rabdani, Umat Alpareza, melaporkan untuk TEN.